ini saya namakan tumis putren pembangkit selera dan tenaga ini adalah bahan utama untuk membuat tumis putren atau jagung muda yang ini sebenarnya jagung yang khusus untuk sayuran jadi tidak ditumbuhkan untuk tumbuh jagungnya tapi tumbuh putrennya saja seperti ini langsung di panen dan dijual ke pasar-pasar ini kan ada kulitnya jadi yang ini kulitnya ras dan ini di kupas sampai sampai sini bisa di cukupin begini ini ini masih bisa untuk digunakan untuk ditumis sayur paling dibuang bagian sini jadi nanti tidak mubahir karena bagaimanapun juga ini kan beli buang kulitnya lalu dirajang sesuai selera saya agak mereng ininya tetap ada manfaatnya sudah jadi tinggal ditumis pasti rasanya nanti akan sangat enak karena ada pakso dan juga bumbu-bumbu yang sudah sekandar di hadapan saya sudah ada bumbu-bumbu untuk membuat tumis jagung muda atau yang sering disebut dengan putren ya di sini saya ada saya sudah merajangnya cabai hijau dirajang memanjang-manjang dan cabai rapit ini gula-gulanya cukup sedikit karena bahan ini sebenarnya agak sedikit manis dan bawang merah bawang putih yang sudah saya rajang serta garam untuk bahan tambahannya saya menggunakan bakso sapi yang sudah saya rajang-rajang dan sedikit tempe yang sudah saya rajang juga ini nanti di sedikit digoreng terlebih dahulu ini minyaknya agak banyak karena untuk menggoreng bakso dan juga tempe misalkan saya tumis bawang merah dan bawang putih ini sekalian aja masuk bakso sapi dan tempe ini saya menggunakan api yang cukup sedang jika dirasa sudah matang atau warnanya sudah berubah dan agak mengering api dikecilkan disini kan minyaknya banyak jadi dikurangi saya cukup bahan yang lain masuk sapi, gula, daun selang, dan garam tambahkan air secukupnya ini digira-gira saja api dibesarkan bahan utama bisa dimasukkan puten jika dilatak kurang air bisa ditambahkan sedikit-sedikit di dalam seperti ini bisa dimasukkan penyedak rasa keusahanya gak usah banyak-banyak segini aja dan kaldu bubuk sedikit saja karena tadi akan ada waktu itu kan sudah cukup membuat rasa menjadi nikmat apabila ada kecap manis tidak ditambahkan dan ini sudah matang ini bisa dikatakan menu pagi pembangkit selera karena disini kan ada bakso nya bakso ini kan sangat mengandung banyak energi sudah matang, habis ya habis tuun salam dibuang saja mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati